Pada Selasa, 30 Januari 2024, malam, media sosial dihebohkan dengan viralnya gangguan operasional KRL di lintas Rangkas Bitung. Setelah diusut, ternyata gangguan terjadi lantaran salah satu armada KRL Relasi Tanah Abang Rangkas Bitung, komuter lain nomor 1772, tersangkut kawat springbed di stasiun Pondok Ranji. Kawat itu membuat KRL tersangkut dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Penumpang KRL pun sempat tertahan selama dua jam lamanya baik di stasiun maupun dalam kereta. Petugas pun langsung bergegas mengeluarkan kawat itu dari bawah kereta agar lalu lintas KRL Jabodetabek dapat kembali normal. Dikutip dari eks resmi KCI, at Komuter Line, Komuter Line nomor 1772 kembali melanjutkan perjalanan ke stasiun Parung Panjang sekira pukul 21.26 waktu Indonesia Barat. PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI pun memburu oknum tidak bertanggung jawab yang membuang kawat kasur springbed di rel dekat stasiun Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan. Petugas kami akan mendatangi warga sekitar area rel dan stasiun dekat dengan TKP, tempat kejadian perkara, kata External Relations and Corporate Image Care PT KCI Leza Arlan, dikutip dari kompas.com. Sekaligus melakukan sosialisasi bahayanya aktivitas atau membuang sesuatu di rel karena membahayakan perjalanan kereta dan penumpang juga, imbuhnya. PT KCI juga akan bekerja sama dengan kepolisian setempat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.